Ini karya pernah terjual sebesar 12M Aun 2000an yang dibikin sama seniman Indonesia Dan ini adalah karya apropriasi dari si Boy Dengan judul The Man From Bantul Jadi ini bukan karya aslinya Tapi adalah karya terinspirasi oleh karya Pak Masriadi Ini adalah salah satu karya aslinya Pak Masriadi Lo bisa lihat dong anatomi badannya Sama dengan karya ini Cuman bedanya disini para penontonnya adalah karakter-karakternya sang seniman Boy Seniman kontemporer yang menggunakan karakter-karakter fiksi Lihat aja bisa ada hulk di tengahnya Dan kalau lo penasaran masalah apropriasi Kita tanya aja langsung sama kuratornya Gimana tuh Mas Rizky? Apropriasi itu umum dikerjakan oleh para seniman kontemporer Menggabungkan satu karya seperti karyanya Mas Kiat di karyanya Boy Penggabungan itu tujuannya bukan begini Tetapi untuk membuat dialog antara karya sepertinya